Halo guys, wassalamualaikum Welcome back to my youtube channel Hai semuanya, apa kabar? Jadi teman-teman, kali ini kita lanjut nih staycationnya Ini sekarang aku lagi ada di hotel Dezuri Ini hotel yang gabungan dengan transmart Yang sebelahan, yang gandengan gitu ya Oke, jadi gimana di dalamnya? Tonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa untuk like dan subscribe Terima kasih telah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Nah, jadi teman-teman ini dia dari pintu masuknya ya guys ya Terus ini aku lagi di lobby ya sambil nunggu teman aku turun Karena dia udah di atas duluan dan ini Lobbynya seperti ini Mencerminkan Indonesia banget Dan itu ada Istana Sia Terus Jembatan Sia 4 Dan itu ada pasangan Melayu gitu ya Pakai-pakai adat Melayu Terus disini juga ada love-love-love begini Mungkin karena mau Valentine ya guys ya Jadi ada aksesoris yang seperti ini Dan memang masih suasana imlek juga Nah, jadi teman-teman ini kita naik ke lantai 17 ya Dan kamar kita itu kamar 17-15 Dan ini dia Seperti biasa dari pintunya ya teman-teman ya Kita ada di room 17-15 Lantai 17 kamar nomor 15 ya Dan ini dia Seperti biasa ada insert cardnya Supaya bisa hidup listriknya ya guys ya Terus di sebelah kiri itu ada toilet Terus ini ada bednya teman-teman ya Lantainya seperti ini kira-kira Vinyl ya Dan disini itu ada televisi Dan di bawah televisi itu ada kayak Meja kecil gitu Tapi bukan meja ya Apa ya bilangnya Pokoknya seperti itulah yang kalian lihat ya Di bawah televisinya itu Dan disini ini ya teman-teman ya Kalian bisa lihat dong ya Ini Televisinya Seperti ini Terus kalian bisa lihat Disini ya teman-teman ya Ada kaca besar dan tinggi Dan aku happy banget Lihat deh nih Bagus kan Wah Kacanya sepanjang dan setinggi itu guys Puas banget untuk ngaca Dan disini tuh ada bednya Itu ada Dua single bed ya Karena yang Satu bed itu lagi Habis teman-teman Jadi di sebelah sana tuh Ada nakas Ada telpon Ada colokan ya kan Terus Ada lampu tidur Dan disitu ada gambar Burung-burung gitu Cakep Dan disini tuh ada Bantal gulingnya ya guys ya Jadi yang biasa pakai Bantal pelu atau bantal guling Kalian Nggak usah khawatir Kalau disini guys Jadi disini ada dua Single bed ya Dan disitu ada nakasnya Ada tempat sampah Ada dikasih juga Sendal hotelnya itu Dua pasang Ada juga tempat koper ya guys ya Jadi ada Tempat kopernya Terus selanjutnya Ini kita ke Nakasnya sebelah sini Ada juga lampu tidur Ada juga remote tv Remote ac Ya kan Tong sampah Ada juga di sudut sini Disediain meja ya teman-teman ya Dan kursi lengkap ya Jadi disini juga ada Mini cooler Dan kalian harus lihat ini Ini yang besar ini Ini kalau misalnya kalian Mau ambil itu Sudah ada price-nya ya teman-teman ya Dan disini juga ada Tea set and coffee set Seperti biasa Dan disini ada Seperti lukisan burungnya gitu Terus ada juga Arah kiblat ya Panah arah kiblat Dan disana ada AC Jadi kita lihat dari sebelah sini Seperti ini Kira-kira gambarannya Teman-teman ya Kamar 17-15 Di The Zuri Hotel Dan ini aku mau cobain Buka cool barnya Dan ini yang di dalam cool bar ini Kalau misalnya kalian ambil ini Bayar ya guys ya Enggak ada yang gratis Di muka bumi ini Oke Ya kan Jadi Ini cool barnya seperti ini Ya kan Comel Ini aku tutup Tapi aku penasaran Aku pengen lihat Apa Pengen lihat lampunya Ya kan Kalian kayak gitu gak sih Nah ini aku suka Mainkan kayak gini sih Tapi kan gak boleh dimainin ya kan Jadi Sekali lagi Oke Udah Terus kita lanjut lagi Untuk Ini Lihat view-nya Jadi ini view dari kamar 17-15 Yaitu Living world Pekan baru Dan pemandangan kota Pekan baru Yang sangat cantik Ya kan Jadi Ini Kalian bisa lihat Disitu ada living world Kalau SK-nya gak kelihatan ya guys ya Cuman living world kelihatan ya Oke lah Karena disini pun Hotelnya kan Gandengan dengan transport juga Gitu Jadi gak perlu Jauh-jauh gitu Kalau misalnya mau belanja Atau mau nonton Gitu ya kan Atau mau sekedar Cari makan malam Deket banget sih Kalau di The Zuri Karena memang gandengan betul Dengan transport Dan disini Yang di kaca tadi itu Teman-teman Ini kita lihat bagian dalamnya Ya kan Ini ternyata dia lemari Lemari yang cukup tinggi Ya kan Terus ada juga Berangkasnya ya teman-teman ya Disini ada berangkas Itu tas dan baju teman aku Dan itu ada raknya bawah gitu Dan ada juga rak di bagian atasnya Seperti itu teman-teman Nah jadi Inilah Isi lemarinya kira-kira seperti ini Dan aku Salfok sama ini ya Ternyata ada room attendant announcement Ya jadi ini Siapa yang membersihkan Ruangan kita hari ini Gitu ya Ya pokoknya kalian bisa baca sendiri lah ya Besok kalau pas kesini ya teman-teman Lanjut lagi kita masuk ke toiletnya Kita nge-review toiletnya Seperti biasa Dan ini bersih Pol ya guys ya Jadi disini kebersihannya oke banget Ada langsung handuknya 2 Dikasih untuk kita Ada juga tadi keset Ada juga kaca Seperti biasa kaca besar Ada juga wastafel ya Segede gaban gitu Terus ada juga Gelas 2 Ada juga Tong sampah ya Di bawah Terus peralatan mandi Sabun Terus ada hair dryer Ada tisu Ya seperti biasa lah Kalau di toilet hotel Seperti apa gitu ya kan Dan kita Beralih ke sini ya Disini ada juga Kloset duduk Ya kan Ada juga Tisu gulung Dan ada juga tempat Untuk mandi Yang bisa untuk Hot and cool ya Biasanya ya Tempat showernya itu Teman-teman Dan aku sukanya disini Benar-benar bersih ya Teman-teman ya Recommended banget Untuk kalian Yang mau ke pekan baru Untuk nginep di The Zuri Hotel ini ya Teman-teman Terus lanjut lagi nih Aku mau ke Swimming poolnya Ini malam-malam Penasaran sama view Gimana swimming poolnya Karena dia sky pool gitu Teman-teman ya Nah ini dia Jadi ini hati-hati ya Karena ini Lantainya itu bertingkat Dan teman aku hampir Jatuh kemarin Nah Jadi Ini kita di Swimming poolnya Ya teman-teman Dan seperti inilah Kira-kira Suasananya itu Cantik banget Dan ini lampu-lampu ini Yang lampu di Swimming poolnya ini Hidupnya cuma sampai Jam 8 malam ya Tapi kalau yang lampu Sorot itu Di dinding Sananya itu Sampai malam Karena ini kita Duduk disini Benar-benar sampai malam ya Karena males Mau keluar-keluar Mau ke mall juga Mager banget Balik-balik mall aja Gitu ya kan Jadi Kita menikmati Suasana malam Kota Pekanbaru Dari gedung The Zuri Hotel Lantai 19 ini Teman-teman Dan disini Kita bisa pilih Ada beberapa menu cendilan Dan lain sebagainya Dan ini aku Mau ke atas ya Teman-teman ya Ini ada peringatannya Seperti itu ya Teman-teman Jadi kalau mau Berenang disini itu Kita harus pakai Pakaian renang ya Guys ya Nah ini dia Swimming poolnya Ketika aku naik Seperti ini Cantik ya Kelihatan banyak Lampu-lampu Dari atas ya Teman-teman Dan itu Lampu sorot Yang tadi aku bilang Tadi Nah ini dia ya Teman-teman Disini ada Pohon bunganya Seperti ini Ya pokoknya Kalau kalian yang suka Lihat lampu-lampu Karena aku suka Lihat lampu-lampu Jadi aku happy-happy Aja disini ya Happy banget Malah karena bisa Lihat lampu banyak Seperti ini Pemarangan kota Pekanbaru Dari atas Masya Allah Alhamdulillah Dan disini tuh Kolam renangnya tuh Cantik sih Menurut aku ya Terus disini juga Bisa karaoke ya guys Lihat lampu-lampu Morning guys Jadi ini dia View-nya ya Dari kamar 17-15 Dan kita mau lanjut lagi Untuk sarapan ya guys Jadi ini kelihatan dong Living world-nya terlihat Dengan sangat Amat jelas Dan kita lagi Mau sarapan Kita mau Pergi sarapan Dan aku masih Ngantuk banget ya Tadi siap Seluruh tidur lagi Karena kamar pas Piknik itu lagi Bener-bener Kurang tidur Terus kita Sekarang lanjut Ke sarapan Soalnya Sarapan pas Jangan sepuluh Nah ini teman-teman Kita udah sampai Ke tempat sarapan Terus kita ditanya Kamar berapa ya Seperti biasa Terus disini Ini kita Disambut dengan Bubur ayam Dan soto Dan omelette Dan ini banyak Mie-mie Digantung itu Si kece Si lucu Aku lihatnya tuh Comel gitu Ada kerupuk juga Disini ada juga Nasi ya Teman-teman Cuman aku gak ada Ngambil nasi Aku lebih Kayak yang Selain nasi lah Gitu Biar bisa Maud banyak Karena aku pengen Nyobain gimana rasanya Gitu kan Terus ini dia ada juga Beer Beer Corner ya Kok beer pula Beer itu Beruang ya kan Terus disini Apa buah-buahan Ya kan Disini kalian bisa lihat Buah-buahan itu Banyak Ya kan Semangka Terus salat Terus disini juga ada Sushi teman-teman ya Karena teman aku nih Happy banget Kalau ada sushi ya Kalau ada sushi dia happy banget Kalau aku agak Kurang suka sushi sih Karena Kurang suka makanan Jepang gitu Terus ada juga Cheese ya Ada keju Kayak gitu Aku suka kejunya Terus disini bisa kita lihat Ada juga brownies Ada juga kue-kuean Terus aku itu Salfok sama garnishnya tuh Strawberry dan Jeruknya ya kan Aku suka soalnya Jadi aku sangat-sangat Menyukai melihat Strawberry Dan jeruk Sangkisnya itu Jeruk sangkis atau apa Tulah ya kan ya Tapi aku memang Happy banget Lihatnya Karena garnishnya itu Buat segar dan cantik Gitu ya kan Terus ini aku masih Lihat-lihatin Kue-kue ini ya kan Aku gak tau ini apa Ya kan Dan ini aku minta Tolong Rani Untuk ambilin Strawberry-nya Mohon maaf ya Garnishnya aku makan Ya bukan aku buang Aku makan Aku suka soalnya Terus disini juga ada Salat ya kan Ada salad sayur Terus ada juga Puding ya kan Terus ini di bread corner-nya Disini ada kayak Croissant Croissant Gak tau apa sih Bacanya ada juga Sweet bread Donut Terus ada juga Roti tawar Dan lain-lain Ya kan Pokoknya banyak disini Pilihannya ya teman-teman Dan ini aku jalan Ke arah sini dulu Disini itu ada Sereal Ya teman-teman ya Ada sereal Ini ada tiga macam ya Ada cornflake ya Kalau gak salah itu Terus disini juga Minumannya banyak Ada air putih Infush water Terus orange juice juga Terus Itu kalau gak salah Guava juice ya Kayak merah Atau apa ya Aku gak tau itu Apa yang merah tuh Yang jelas banyak Pilihan minumannya Ada juga kopi dan teh Terus disini juga Ada main course-nya Ya kan Disini ada main course-nya Kita bisa lihat dong Ada sendok garpu Juga ada nasi putihnya Ada juga Kue tiaw Goreng Ya kan Terus disini Aku lihat ada Bapak-bapak yang ngambil Ini dia kan Terus akhirnya Aku lewat kesini Terus kata bapaknya Sekalian aja Gitu ya kan Terus disini ada Perupuknya gitu Terus bapak ini Ternyata mau di shoot guys Oke thank you ya pak ya Udah masuk ke vlog Rina ya pak ya Semoga sehat selalu Bapak dan keluarga Jadi Ini dia teman-teman ya Suasana sarapan disini ya teman-teman Menurut aku sangat nyaman ya Cuman Ini yang indoor ya teman-teman Yang sebelah sininya gitu Ntar aku bakal nge shoot yang di bagian sananya Ini aku masih jalan-jalan Jalan-jalan juga Disini ada juga nasi kucing Dan lontong sayur Dan ini dia nasi kucingnya Meong-meong gitu ya kan Habis itu Ini kita bisa lihat Disini ada kerupuk ya kan Pokoknya masih banyak pilihannya Seperti ini Dan ini dia lontongnya Nah ini yang bagian sananya teman-teman Nanti aku bakal duduk di paling ujung sana Terus ini dia Ternyata ada soto ayamnya ya guys Aku abalnya tuh gak ngeh Kalau disini ada soto ayam Dan aku memang Mau makan soto ayam Dan ngambil Ini ya Ngambil omelette Oke guys Jadi ini tadi aku barusan Dapet telpon dari hotel ya kan Mau check out atau extend ya kan Karena memang ini udah jam 11 Dan aku ngeditnya lagi di dalam kamar Terus ini dia ya Sarapan aku ya teman-teman ya Ini aku nyobain soto ayam dan omelette Terus ini lagi yang main course ya Ada spaghetti Ada ayam bakar Sama ada kentang panggang gitu Terus pakai saus yang ada kacangnya itu ya Kalau ngasih lah kacang merah ya Terus lanjut lagi ya guys ya Ini aku udah pindah ke tempat yang aku bilang tadi Yang sebelah sananya gitu Ini tempatnya kayak gini Cuman agak panas sedikit Karena sinar matahari langsung masuk gitu ya Jadi terang banget Kalau yang tempat awal tadi kan adem Ayam tentrem gitu ya kan Habis itu ini aku mau ngasih tau ke kalian Ada juga area outdoornya teman-teman Jadi ini dia Area outdoornya Dari tempat sarapan disini ya teman-teman ya Jadi aku pilih yang di indoor aja gitu Terus ini aku lanjut lagi Selesai sarapan aku Mau ke swimming poolnya Atau ke sky poolnya Karena ini memang di atas Nah ini aku udah di dalam lift ya Karena kan yang tadi kan itu di indoor Eh yang malem ya sorry Yang malem kan aku udah shoot ya kan Terus ini aku memang mau nge shoot yang pas bagian paginya gimana Di lantai atas Lantai 19 untuk swimming poolnya Nah ini dia ada adik-adik lagi berenang Jadi dia tuh kayak semi aquarium gitu ya Kalau gak salah kata staffnya Tadi malem pas cerita-cerita gitu kan Nah ini dia aku mau nge shoot ke bagian kafe ini Ini yang tempat kami karaokean Tadi malem itu Dan kalau mau karaoke disini tuh minimal Kita ada order makanan cemilan Ataupun minuman itu udah bisa kita karaokean disini teman-teman ya Nah ini dia Viewnya itu yaitu Living world pekan baru ya kan Terus ada juga mall SKI ya teman-teman Terus kita bisa lihat lagi kesini Nah ini aku jalan-jalan begini Dan ini cukup cakep ya Ininya Ada sofa seperti itu Dan viewnya itu Langsung swimming pool ya guys ya By the way ini aku sengaja gak ada pakai back song Supaya tidak ada claim hak cipta Jadi real 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 original suara aku Sebenernya agak gak pede sih Tapi daripada kena claim hak cipta ya kan Bagusan yaudahlah ya pakai suaraku 100% It's okay Oke ini jadi kita mau lihat ke bagian atasnya lagi ya kan Swimming poolnya Nah ini dia guys Macam nih lah kira-kira Cantik kan Itu kita bisa lihat kota pekan baru dari atas Nih masya Allah Itu yang atas itu ruangan VIP ya guys ya Nah ini dia Viewnya seperti inilah Kira-kira Disini enak sih Nampak segar gitu ya kan Anginnya itu banyak gitu Jadi fresh banget Kalau mau duduk-duduk disini Pagi ataupun malam Kalau malam lebih enak lagi Karena ada musiknya Dan bisa untuk karaoke ya kan Terus ini kita lanjut lagi Untuk ke bagian bawah ya Karena aku ini udah mau Mengarah balik ke kamar Dan ini dia ya Tempat duduk yang di bawahnya itu Cumel-cumel-cumel Alak-alak kayak di pantai gitu Dan perpaduan warnanya itu cakep Biru gitu ya Ada bantel-bantel birunya seperti itu Dan ini dia swimming poolnya Dan aku ngecut dari bagian sebelah sininya Biar lebih cakep gitu ya kan Kalian bisa lihat dong Cakep seperti ini ya guys ya Wah segar banget Aku pun ini sambil duduk-duduk disini pun Jadi makin fresh banget sih Masya Allah Alhamdulillah Dan inilah kira-kira swimming pool Di The Zuri Hotel Pekanbaru guys Nah jadi teman-teman Ini aku lagi ada di swimming poolnya Di lantai 19 ya Aku bentar lagi mau balik kamar Tapi aku mau buat closing Videonya disini aja ya kan ya Oke jadi teman-teman Sekian dulu ya Video review aku kali ini Seputar The Zuri Hotel Pekanbaru Dan ini hotelnya itu Gandengan dengan Transmart Dan kalau mau ke Living World Ataupun SK juga deket ya teman-teman ya Kalau kalian mau nonton Di Transmart juga ada kok tempat nonton Dan food court juga banyak ya kan Ada MACD dan lain sebagainya Pokoknya kalau di Transmart kan Kalian tau sendiri lah ya Cukup lengkap ya disitu Oke jadi sekian dulu guys Video review kali ini Karena aku mau siap-siap ya Mau balik ke rumah Karena mau ini ya Mau prepare Untuk ini Packing-packing baju aku ya Kemarin itu Mau aku antar ke laundry Karena belum sempet kemarin itu Beberes ya kan Jadi yaudah ya guys ya Sekian dulu video review kali ini Sampai ketemu di video review aku selanjutnya ya guys ya Semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian Yang lagi cari hotel di seputaran Kota Pekanbaru Dengan Skypool seperti ini Dan yang dekat dengan pusat perbelanjaan di Kota Pekanbaru Jadi sekian dulu guys Jangan lupa untuk support channel aku Dengan cara like dan subscribe Sampai ketemu di video review aku selanjutnya Semoga kita semua sehat Bahagia dan sukses selalu Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time